Pak Cornelius kece, kalau di zoom ya seperti halnya dulu, ya saya pernah menantang Pak Cornelius ini debat di Geraha Mu'alaf Jangan sampai nanti kamu nantang di dunia nyata, kamu terkencing-kencing gak bisa jawab pertanyaan Maman kece, itu saja Terima kasih telah menonton KC, mana faktanya kami umat muslim menyebabkan itu, mana faktanya, terus di dukung ayat, ayat yang mana, ayat yang mana kau bilang Di dalam Al-Quran ada, gak kami harus bertuhankan Najar Aswan, gak ada Ada juga Bahwa Allah tidak menyerupai apapun Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Itu konsep ketuhanan kami Justru ente yang so tahu Menuduh, mempitnah, kami menyembah hajar Aswan Dalilnya mana? Dari dulu gue tanya, lu dalilnya gak ada Kalau ente mau menyembah patu, silahkan Patung Yesus diukir seperti manusia yang telanjang Di tiang salib, lu sembah itu, itu ente Jangan bawa-bawa kami buat ente saja Jadi, jadi apa menurutmu Jadi, jadi apa menurutmu Pak Lamsin? Jilakalah orang itu yang sholat Jikalau melakukan kesalahan Apa menurut pikiranmu? Apa menurut pikiranmu? Coba, coba aku jelaskan Nanti saya bagitahu Coba aku jelaskan Jelaskan apa maksudnya Dan apa pikiranmu? Maka kecelakaan Bacaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang sholatnya lalai Tidak mengerti apa yang dibaca pada waktu sholat Ayat berikutnya juga sama Tidak merubah Orang sholat akan ke neraka Orang lalai itu Yang tidak paham Bacaan sholat Tidak bisa melakukannya sholat Dan tidak pernah Tolong menolong Orang sholat karena ria Karena tidak pernah tolong menolong Kenapa sholat seperti itu Dibilang ria Karena seti sebelum sholat Teriak-teriak dulu Pakai los peker Begitu Yang sering teriak-teriak begitu kan Kayak gogok Kayak gogok ente Cobalah berhenti dari teriak-teriak begitu Menganggu orang pakai los peker Nyadar dikit ya Amba Allah Nyadar ya Terima kasih Pak Lam Sen Sudah membantu Membetulkan otaknya si Cornelius KJ Yang sungsang itu Pak Lam Sen Memang Memang Seperti itu Pak Lam Sen Sebetulnya ayat itu menyinggung-nyinggung Kepada orang yang ria Orang yang ingin dipuji Seperti itu Pak Lam Sen Kalau masalah Yesus Pak Lam Sen Apa bisa dilanjut ini Pak Lam Sen Kornelius 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 Apa sih Pamerkan kebodohan aja Mau ngapain Matang-motong ayat Lalu ditafsirkan Seenaknya sendiri Hado Kornelius Bikin malu orang Kristen aja lah Jangan kayak gitu lah Matang-motong ayat Di tengah-tengah surat yang pendek-pendek itu Memang bisanya cuma hafal-hafal surat segitu doang ya Udah sholat subuh belum Kornelius Sholat subuh dulu lah ya Aku bagitahu kau Kece Saya tidak akan buka kau punya points Saya anggap kau ini orang gila Ya betul saya tidak dengar Tidak guna Tidak guna Saya tidak akan dengar Sebab Kalau kau diajak berdiskusi Kau ini seperti orang gila Seperti orang gila Jadi tidak guna saya buka Ya betul-betul Saya tidak Tidak guna saya buka Minta maaf Minta maaf Macam kamu ini Itulah kata bapak saya Jikalau engkau terjumpa Anjing gila Kau harus mengelak Jikalau membahayakan Kau mesti bunuh Ya Karena Anjing gila Tidak dapat disembuhkan Ya Memang Asal anjing itu gila memang gila Memang tidak boleh disembuhkan Ya Kalau manusia gila Seperti engkau ini Jalannya harus mengelak Ya Kalau kita layan orang gila Otak kita pun jadi gila Jadi baik aku tidak layan Mana sudah Pak Lamsin Tidak ada jawab Saya punya pertanyaan Harus hal yang sama ya Jadi memahami Alkitab itu Tidak boleh seperti itu Sepotong-sepotong Baca di atas ke bawah Saya lakukan itu juga kepada Al-Quran Jadi saya pahami itu Jangan asal Memegut utak Seperti ayat tadilah Yang saya gunakan itu Tidak semua orang Masuk kerjaan surga Kalau Hanya menyebut Yesus Tuhan Ya Tidak semua orang Bersuduh-berkumpadaku Tuhan Tuhan Masuk kerjaan surga Tidak semua Tidak semua itu Islam tidak mengerti Artinya tidak semua Dilubah menjadi Setiap orang yang bersuduh Kepada Yesus Tuhan Tuhan masuk Raka tidak Bukan seperti itu ya Nah Ini sebetulnya Saya lagi diskusi dengan Si hamba Allah Sudah tidak bisa lanjut Dia tidak bisa menjawab Pertanyaan saya Apakah Jika orang berdosa Itu Masuk neraka Sebuah ketetapan Ketetapan Allah Atau bukan Apakah ketetapan itu Bisa berubah atau tidak Ini si hamba Allah Sudah kebingungan Tidak bisa lagi menjawab Tidak apa-apa Kita akan belajar ini Sama-sama belajar ini Jangan mengajar ya Kalau boleh kita jangan mengajar Tapi kita belajar Nah Gitu Pak Lamsen benar Saya setuju Ajarin tuh Pak Lamsen Supaya jadi Kristen yang benar Ya Pelantar-pelintir ayat Gitu kan Di Islam udah gak benar Pindah ke Kristen Gak pernah baca Bible Gitu kan Ajarin Ya ntar dia muter lagi Jadi Hindu apa Kau hucu lagi Pak Lamsen Emang begitu Pak Lamsen Orang yang rajin sholat Tapi melakukan kejahatan Salah contohnya Imam Samudra Amroji Nah itu yang sholatnya akan celaka Kan dijelaskan oleh ayat berikutnya Orang yang sholat Akan celaka Yaitu orang itu yang sholatnya itu lalai Arti daripada lalai itu Tidak mengerti apa yang dia katakan pada waktu sholat Nah itu yang akan celaka Kemudian diperjelas lagi Oleh ayat berikutnya Mereka itu yang sholatnya ria Karena ingin dilihat orang Dipandang orang paling islami Kemudian dijelaskan lagi Oleh ayat berikutnya Yaitu orang yang tidak pernah tolong menolong Nah itu Yang akan mendatangi neraka itu Orang yang rajin sholatnya Tapi melakukan kejahatan Benar kata Pak Lam Sen Itu memang maksudnya Orang yang sholatnya rajin Tapi masih melakukan kejahatan Karena mereka lalai Di dalam sholatnya Tidak mengerti apa yang dibaca pada waktu sholat Begitu Seperti contoh mana Bacaan sholat yang perlu dimengerti Sebetulnya sholat itu bagus Di dalam sholat ini Inna sholati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarikalahu Wa bidalika umirtu Wa anamin al muslimin Begitu Artinya apa Inna sholati Sesungguhnya sholat Wa nusuki Dan ibadahku Wa mahyaya Hidupku Wa mamati Dan matiku Lillahi rabbil alamin Diserahkan kepada Allah Semesta alam Artinya orang itu Mesti pasrah Berserah diri kepada Tuhan Itu sholat yang benar Jangan habis sholat Keluar masjid Senal jepit Hilang Baru beli Binatang keluar semua Dari mulutnya Dimana inna sholati Wa nusukinya Kalau begitu Dimana berserah dirinya Kalau begitu Hilang senal jepit saja Marah-marah Nah itulah yang sholat Tidak mengerti Yang sholatnya Karena riak doang Begitu teman Jadi Islam pun Harusnya seperti itu Mengucap ayat Alkitab itu Jangan Satu ayat Langsung Diambil Kesimpulan Bukan seperti itu Hele Tidak boleh jawab Aku sudah bagitahu tadi Dia yang tidak jawab Kau yang kebingungan Kalau kau jawab Pertanyaan aku tadi Baru saya terangkan kau Sudah lah Sudah pasti Ya kan Ada Saya Baca Alkitab itu Saya baca juga Dari atas Tidak hanya kutip Satu ayat itu Tidak beres lah Benar Itu Palamsen Kita jadi tahu Benar Cuman bedanya Memang di Bibel Tidak ada tafsir Jadi kan Ada bahasa kiasan Ayat itu Tujuannya kemana Maknanya apa Itu yang kadang kita Agak sulit Untuk memahaminya Karena tidak ada Tafsirnya juga Ada tafsir Papias Arius Atau siapa Yang bapak-bapak Gereja awal Itu kan tidak ada Sebetulnya di Bibel Itu saja Membedakannya Pak Lamsen Jangan lupa Ajarin Si kaca itu Biar tidak murtad lagi Jadi Hindu Atau apa Buddha Terima kasih Mohd Berarti Saya tadi Hampir Salah Paham Salah Paham Karena Tidak dijelaskan Ke bawah Jadi ini namanya Penjelasan yang kurang sempurna Seperti itulah Teman-teman Islam ini Mengambil satu ayat Langsung Diambil kesimpulan Kesimpulan yang salah Tadi saya juga Hampir ambil Kesimpulan yang salah Loh Salah kok celaka Nah Tertarik saya Saya Buka Al-Quran Oh Harus kita baca dari atas Sampai ke bawah Ya celakalah orang yang salat Jika mereka Apa Membuat kecelakaan Kejahatan Ya itu maksud saya Terima kasih Pak Kacaya Ini juga Supaya kita ingatkan Kepada teman-teman Islam Supaya jangan Mengambil Mengutip ayat Al-Kitab Hanya sepotong Langsung Disimpulkan Jadi berbahaya Salah Keliru Terima kasih Selamat pagi Bapak C Masalah Masalah apa ya Pak Lamsen Ya Bukan masalah cabang Gitu loh Pak Lamsen Tapi masalah inti Masalah inti Pak Lamsen Ya Apa intinya Ya Mendasar kepada Sesembahan Begitu Intinya adalah Konsep ketuhanan Seperti itu Pak Lamsen Kalau Yahudi dan Islam Konsepnya kan Monotisme Pak Lamsen Yang menyembah Satu Tuhan Seperti itu Pak Lamsen Tapi kalau Di Kristen Ini kan beda lagi Kan Apa ya Unik Kalau menurut saya Konsep ketuhanan Di Kristen Ini menurut saya Unik Gitu loh Pak Lamsen Ya ada Bapak Ada anak Terus ada Kudus Gitu kan Nah sedangkan Di keyakinan kami Muslim Si anak itu ciptaan Si roh itu juga ciptaan Seperti itu Pak Lamsen Itu sebetulnya Yang perlu dibahas Gitu loh Pak Lamsen Kau selalu menyuruh Kami untuk mengikuti Yesus Sedangkan Yesus sendiri pun ciptaan Allah Pak Lamsen Kami orang Islam bukan bodoh Ya Kami tahu Yesus itu ciptaan Allah Dia utusan Dia seorang Nabi Mana mungkin kami percaya Yesus itu Tuhan Kalau itulah saya cakap tadi Kalau ada ayat dalam Bible Mengatakan Yesus itu Tuhan Menciptakan langit dan bumi Baru saya percaya Yesus itu Tuhan Cerut 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 Ente melihat Islam itu dari yang jelek-jelek aja dari yang buruk-buruk aja Kamu hanya melihat Melihat foto itu Melihat keindahan foto itu dari figuranya saja Enggak melihat dari real foto Kalau pemikiran umat Islam seperti umat samudera CS Dengan Ali Imron Bisa habis sekarang Kristen di Indonesia Aku kalau mau bunuh gak usah gue pake bom Mau mau bunuh orang-orang Kristen di gereja Enggak usah gue pake bom Enggak seperti itu Buktinya ente masih hidup sekarang Ini real Ini fakta Ente masih hidup sekarang Jangan kau melihat oknum Kalau kamu melihat satu agama dari oknum Yang buruk Enggak akan benar Buruk semua Inilah hamba Allah Jawab dulu pertanyaan kawan Itu baru Mungkin pertanyaan baru lagi Ini pertanyaan kamu Mungkin pertanyaan lagi Kan sudah saya jawab juga lah Bagaimana Belajarlah kita ini Diskusi dengan baik Diskusi dengan baik lah Saya juga bukan Saya katakan benar Saya tidak Saya juga salah Banyak salah saya Boleh ditegur Kalau saya ditegur Mau berubah Kalau kita ditegur teman Sebaiknya kita mau berubah Memperbaiki diri Melihat Menginterveksi Jangan mempertahankan Kita harus yang benar Saya tidak mau itu Saya tidak mau mempertahankan Diri saya benar Itulah makanya Saya bertahan di diskusi Dimana-manapun Dimana-manapun Saya diskusi Kalau memang saya salah Ya saya salah Oh iya saya salah Silap-silap Gitu Ini jangan Kita sudah salah Masih mempertahankan yang salah Ya tidak baik seperti itu Geblok Geblok Surat Al-Anam itu Tidak ada Yang ada Al-Anam Benar-benar mantan TKI Yang itu Iyalah Tadi kan Pak Lamsin bertanya Saya jawab Tapi Pak Lamsin Tidak paham Menanya lagi Saya bagi contoh Contoh Begini Pak Lamsin Tidak Tidak jawab Oke lah Tidak apalah Kalau Pak Lamsin Tidak jawab Ya tapi Saya Saya Siapa ini Saya hormat Tidak lah Kepada Pak Lamsin Sama Pak Martin Ya diantara Anda dua orang nih Ya diantara kalian dua orang nih Memang terbaik lah Orang bilang Orang sahabat Orang sahabat bilang Tahan tukul Apa gitu Tahan tukul Memang terbaik lah Oke lanjut Iya Setuju Pak Lamsin Kalau dalam Islam itu Belajar itu Belajar Apa namanya Memahami agama Islam Ya Terutama untuk Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi Itu hukumnya wajib Bahkan sampai mati Gitu loh Nah ini Memang benar Memang kadang Ya Apa namanya Ada ayat-ayat dalam Alkitab Yang memang Saya juga sering baca Itu karena Ada empat ya Tempat pencatat Kitab kanonim Bible itu Memang kadang-kadang Ada beberapa yang Yang Saling tabrakan Gitu loh Nah itu Kemarin ini Juga saya sempat Apa namanya Baca Penyaliban itu ya Jam penyalibannya Itu kan berbeda juga Mereka beda pendapat Yang satu bilang Jam 9 pagi Yang satu bilang Sore Jam 3 Kadang-kadang Hal seperti itu Yang buat saya adalah Ini yang Memang harus Dipertanyakan Saya bukan Mempertanyakan Si Apa namanya Yang bikin saya Jadi bingung Gak ngerti Seperti itu Seperti itu Palamsen Ya kan Kalau Belajar Al-Quran Ketika saya baca Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Lalu saya tidak Mengerti Itu saya bisa Merujuk ke Tafsir-tafsir Ya kan Ibn Katsir Jala lain Yang saya pakai Itu dua itu Ibn Katsir Dan jala lain Kalau toh Misalnya Belum memahami juga Saya kan Cari di hadis-hadis Yang menunjang itu Kejadian-kejadian Seperti itu Biasanya Ditafsir juga Dicantumkan sih Jadi Lebih Lebih Komplet Lebih Jelas Seperti itu Palamsen Tidak ada Guna Saya tidak dengar Suara kau Saya tidak akan dengar Sebab orang gila Tidak boleh dilayan Ya orang gila Tidak boleh dilayan Saya tidak akan dengar Orang gila Tidak akan dilayan Ya Saya bagitahu Kau orang gila Saya kalau orang gila Saya tidak layan Ya Tetapi kalau orang Mau bermusuh Saya layan Ya Saya layan Tapi bukan saya layan Saya pukul Tidak Saya nasihat Manalah tahu Dia sedar Tapi kalau orang gila Tidak ada masa Tidak ada masa Kita nasihat Sebab dia sudah gila Otak dia sudah gila Tidak ada masa Kita nasihat Biarkan Macam kau ini Oh Itu menurut Ayul Kalau saya tidak Kabar apa Yang Al-Quran bawa Kabar apa Yang kita bawa Itu yang perlu Ya Itu yang perlu kita belajari Belajaran apa yang dibawa Jangan kita Langsung Mengklaim Tuhan orang Kristen Tiga Benar apa tidak Ini selalu Islam Ini kan Orang Kristen sudah Setiap hari Setiap saat Menolak bahwa Tuhannya tiga Tapi Islam bandel Mengatakan Tuhan orang Kristen tiga Nah ini yang tidak bisa Saya mengerti Kenapa orang Islam selalu bandel Mengatakan Pengakuan Kristen Itu hanya satu Tapi Islam memaksakan Tuhan yang Kristen tiga Yang benar bagaimana Jadi sebetulnya Tidak seperti itu Kita harus kembali Kepada Al-Kitab Dan Al-Quran Apa Ajar Al-Kitab Apa Ajar Al-Quran Itu yang perlu Kita bedakan Ya Kita tanya Al-Kitab Kita tanya Al-Quran Begitu Jangan orang kita tanya Masalahnya sekarang Teman-teman Islam ini Berdasarkan Apa kata orang Apa Apa kata tulisan-tulisan Buku-buku di luar Al-Quran Di luar Al-Kitab Al-Ulbiya Yang tahu tentang Maksud dan tujuan saya Adalah saya sendiri Isi hati saya Yang tahu Adalah saya sendiri Bukan istri saya Bukan orang lain Bukan anak saya Begitu juga Al-Ulbi Tidak ada yang tahu Isi hati Al-Ulbi Maksud dan tujuan Al-Ulbi Yang jelas tahu adalah Al-Ulbi sendiri Tidak ada siapa-siapa Demikian juga Al-Kitab dan Al-Quran Yang tahu Maksud dan tujuan Al-Quran Itu adalah Al-Quran sendiri Yang tahu Maksud dan tujuan Al-Kitab Itu adalah Al-Kitab sendiri Maka kita Jangan kita Ambil buku lain Menjelaskan tentang Al-Kitab Biarlah Al-Kitab Menjelaskan Al-Kitab Biar Al-Quran Menjelaskan Al-Quran Yang jadi masalah Sekarang ini adalah Teman-teman Islam ini Selalu Menggunakan Orang lain Pendapat orang lain Memahami Al-Kitab Selalu menggunakan Kitab-kitab orang lain Memahami Al-Kitab Ambul Radul Ibn Radul jadi salah Saya juga belajar Al-Quran Tidak pinter Saya Orang awam Saya Baby Saya hanya bertanya Kepala Al-Kitab Maka saya bisa Menjawab semua Segala Tentangan-tentangan yang datang dari Islam Yang menyalahkan Alkitab Karena saya sudah pahami Apa ajar Alkitab Al-Quran juga saya pelajari seperti itu Saya temukan berbedanya Setelah saya pelajari Namanya Terjemahannya itu Maaf kalau bahasa aslinya Saya tidak mengerti terjemahannya Jadi Itulah ulvi ya Mari kita pelajari secara utuh Dengan rendah hati, kalau kita salah Kita harus ngapus salah Ya jangan mempertahankan, kita benar Inilah salahnya Om Kres itu Mentang-mentang dari Arab Ke Arabnya Bukan studi, ke Arabnya Jadi TKI Dijadikan rejukan bahasa Alkitab Ya kayak gini asalnya Ini benar-benar deh Kace, kace Kamu itu ngomong Bicara sesuatu Tapi gak bisa kamu Pertanggung jawabkan Kamu bikin perumpamaan Anjing kejepit di pintu Lagu menggigit Kamu menuduh itu Ke orang-orang Muslim Padahal itu di kamu Bilang Al-Quran Nama-nama suratnya Menyebut banyak binatang Saya benar-benar baru sadar Ternyata kamu ini gak pernah baca Bible Gitu loh Ya kan Mana ada itu nama suratnya doang Ya kan Kamu Kalau bicara binatang Itu yang terjadi Itu di dalam Bible kamu Ya Bahkan Yesus Memanggil kamu Memanggil kamu Dengan domba Anjing Ya kan Babi Lalu Apa namanya Segala macam gitu loh Serigala Serigala berbulu domba Itu istilah-istilah itu ada dalam Bible kamu Mestinya kamu Malu gitu loh Dan sadar akan itu gitu loh Menuduh sesuatu Yang terjadi di dalam kitab suci kamu sendiri Nah ini yang aneh Kamu ini benar-benar deh Benar-benar manusia tukang fitnah Tukang balikin fakta gitu loh Ya Saya masih tetap nunggu gitu loh Jawaban kamu soal head to head dengan saya Saya sering sekali Melihat di video-video kamu di Youtube Sering bilang Islam itu agama pembunuh Ya Kamu sama Saifuddin Ibrahim itu samanya Sama aja gitu loh Cuma mulutnya itu cuman adanya fitnah cari duit Ya kan Cari sesuatu yang populer di karangan orang-orang Kristen Lalu dijadikan viral dan kamu dapat duit gitu loh Nah ini adalah Benar-benar pembodohan publik yang benar-benar bikin orang Kristen itu Merugikan Kristen sebetulnya Ya kan Istilah-istilah yang kamu sebutkan tadi itu ada dalam Bible kamu Al-Quran mana ada memanggil orang-orang Ya kan Ya ayuhalladina amanu Ya ayuhalladina amanu Ya ayuhannas Bagus-bagus gitu loh Memang nama-nama suratnya aja seperti itu Ya kan Ada Al-Baqarah Al-Al-An kabut Ya kan Kamu ini Ya Ayo kita head to head to head to Ya Kalau pagi ini kamu gak ke gereja ayo Ya kan Agama apa yang paling banyak Bantai umat manusia Biar sekalian ngajarin kamu Kamu ini bodoh banget gitu loh KC Ya kan Oke terima kasih Pak Lam Sen Ya Kalau saya pribadi sih Lebih suka Diskusi yang sama-sama belajar gitu kan Tidak saling menyalahkan Seperti Pak Lam Sen sering mengatakan Al-Quran Amburadul Inilah itulah Itu kan menurut saya Tidak pantas lah seperti itu Meskipun saya Tidak sependapat Tidak setuju Dan tidak seiman Dengan Pak Lam Sen Saya tidak pernah mengatakan Dengan Terang-terangan Bahwasannya Al-Qitab itu Bobrok Al-Qitab itu palsu Al-Qitab itu ajaran yang gak bener Gak pernah saya seperti itu Cuma ya mungkin Ada respon-respon tertentu Kan seperti itu Pak Lam Sen Sekarang begini Pak Lam Sen Mengenai tentang konsep ke Tuhan Di dalam Al-Quran Dan konsep ke Tuhanan Di dalam Al-Qitab Pak Lam Sen ini Selama Pak Lam Sen mempelajari Al-Qitab dan Al-Quran Apa yang Pak Lam Sen pahami Persamaannya antara Al-Quran Dengan Al-Qitab itu apa Perbedaannya antara Al-Quran Dengan Al-Qitab itu apa Silahkan dijabarkan Pak Lam Sen Begini Iluwi Selama ini kan saya pakai Saya gunakan dosis serendah Seperti obat ya Obatnya dokter menggunakan dosis serendah Tidak mampu pakai dosis tinggi Tidak mampu pakai dosis tinggi lagi Tidak mampu pakai Pake bombardir lagi Sistem saya seperti itu Al-Quran Saya sudah jelaskan dengan baik Tapi dipertirikan Masalahnya sekarang Yang sering saya temui Teman-teman Islam Bukan hanya belajar Malah mengajar Mengajarkan Al-Qitab Tapi salah Dianggapnya Orang Kristen itu bodoh Tidak pernah baca Al-Qitab Saya sudah Dari dulu saya gunakan Dosis serendah Tidak mampu Nah sekarang ini saya lihat Harus dosis tinggi Dan saya jelaskan memang Bahwa Ketahuan Al-Quran Itu jarang ambur adul Mau tidak mau Saya harus katakan itu Supaya orang Islam itu Mengerti Kenapa Pak Lamsen ini mengatakan Al-Quran Amur adul Saya jelaskan Amur adulnya Dari Terjemahan saja Ya Itu Sistem saya Al-Ubi Ya Dan bisa saya buktikan Ajaran Amur adul itu Al-Quran sendiri Membuktikan sendiri Ya Al-Quran Bisa kita lihat Jadi terbuka kok Tidak ada yang tercutup Tidak ada yang tercutup Al-Quran Gampang dibaca Dimengerti Al-Quran sekarang Sudah gampang Dimengerti Karena sudah terjemahkan Kecuali dulu Tidak diterjemahkan Ya Bolehlah dibohong-bohongin kan Boleh ditipu-tipu Segala kesana Kesini Karena tidak mengerti Namanya bahasa Arab Banyak tidak mengerti Jadi orang pun Hanya Iya-iya saja Karena tidak mengerti Dan tidak paham Sekarang kan sudah Zaman terbuka Tidak ada lagi Yang tertutup-tutup Ya Terang-terangan aja lah Kalau ambur adul Katakan ambur adul Kalau salah Katakan salah Itu yang lebih baik Ya Itu kan Pak Lam Sen Masih bertahan Dengan Ego Pak Lam Sen sendiri Kalau seperti itu Ya Pak Lam Sen Mengatakan Mengklaim bahwasannya Al-Quran Ambur adul Dan Pak Lam Sen Bisa membuktikan Kan seperti itu Itu kan menurut Pemahaman Pak Lam Sen Berbeda dengan Pemahaman Islam Ya Menurut kami Muslim Tidak ada yang Ambur adul Dan kebenaran Kebenaran Al-Quran Sudah terbukti Itu menurut kami Ya Dan kami juga Berhak Mengatakan Al-Quran Al-Quran Ambur adul Dan kami Muslim Juga mempunyai Bukti Ke Ambur adulan Al-Quran Al-Quran Kan seperti itu Tapi kan Pak Lam Sen Tidak akan Menerima Ucapan-ucapan Kami Tentang Ambur adul Al-Quran Kan seperti itu Pak Lam Sen Janganlah Bertahan Dengan ego Pak Lam Sen Sendiri Ya kan Tuhan Memberikan Akal Kepada manusia Fungsinya Akal itu kan Untuk berfikir Pak Lam Sen Untuk Memilah Memilih Dan Meresapi Meresapi Kebenaran Seperti itu Pak Lam Sen Oke lah Biar gak Bertile-tele Pak Lam Sen Sekarang kita langsung Ke poin saja Selama Pak Lam Sen Membaca Al-Kitab Dan selama Pak Lam Sen Membaca Al-Quran Konsep Ketuhanan Di dalam Al-Kitab Dan Al-Quran Yang Pak Lam Sen Pahami itu Seperti apa Persamaannya Seperti apa Perbedaannya Seperti apa Itu aja sih Sebetulnya Dasar perbedaan Antara Islam Dengan Kristen Seperti itu Pak Lam Sen Coba Silahkan Pak Lam Sen Ya benar Al-Ayubi Tuhan memberikan Akal Pikiran Supaya Berpikir Jangan Ikut-ikutan Ibadahnya Sembah batu Dibilang Nyembah Allah Apakah kamu Tidak berpikir Sudah jelas Sudah jelas-jelas Allah Mewujud Roh Allah Menjelma Jadi manusia Namanya Isa Ibnu Maryam Eh Ditolak Itu Sudah jelas Itu sudah jelas kan Kalian Tolak Jadi coba Berpikirlah Sembah Allah Itu yang hidup Yang wujud Manusia Itulah Yang benar Jadi jangan sampai Allah menurunkan Nabi Ditolak Menurunkan Wahyu Ditolak Sudah jelas Allah menurunkan Al-Quran Eh diganti Oleh hadis Dan pikir Al-Ayubi Itu ente Yang mesti Nyadar Al-Quran Tidak mengajarkan Hadis Dan pikir Karena Hadis Dan pikir Itu ajaran Agama Islam Tapi Allah Menurunkan Taurat Dan Injil Itu yang Harus Sudara Pahami Jelas Ya Al-Ayubi Kamu gembur Gembur Banget Nyimba batu Nyimba batu Ayatnya itu dimana C Kamu gembur Gembur Nyimba batu Nyimba batu Ayatnya dimana Coba Mana Ayatnya Coba Itu Gini C Kamu tau Hadis Nggak C Sahabat Rasulullah Itu pernah Ke Kaabah Naik Ke Kaabah Mengijang Ke Kaabah Rasulullah C Waktu dia Naik Di Unta Punggung Unta Batu Itu disentuh Pake Tongkatnya C Kamu Baca Hadis Nggak Mangkatnya C Jangan Gembur Gembur Mulu Pak Cornelius Sudah berapa kali Sudah Sudah Berulang Ulang Kali Ya Pak Cornelius Kece Ini Dipermalukan Di grup Manapun Mengenai Menyembah Batu Ya Mengenai Nabi Isa Kedalam Al-Quran Janganlah Bahas-bahas Soal Al-Quran Ya Karena Jangankan Al-Quran Ya Yang berbahasa Arab Alkitab Alkitabmu Sendiri Aja Kamu Nggak Paham Gitu Pak Cornelius Kece Ya Ini Lagi Ngomongin Masalah Batu Isa Ibnu Mariam Hadis Dan Fikih Kamu Tahu Apa Soal Hadis Dan Fikih Ya Kamu Tahu Apa Soal Roh Menjelma Menjadi Manusia Kamu Tahu Apa Kamu Nggak Tahu Apa Ya Sekali Lagi Saya Katakan Kalau Kamu Mau Kalau Kamu Bersedia Berdiskusi Di Dunia Nyata Saya Tanggung Semuanya Pegang Kata-kata Saya Saya Tanggung Semuanya Asalkan Kamu Bisa Berdiskusi Dengan Sehat Ya Mengenai Masalah Roh Menjelma Menjadi Manusia Ini Kita bahas Dulu Jangan Loncat Sana Loncat Sini Kalau Mau Berdiskusi Biasakan Itu Tetap Kepada Topik Semula Ya Mari Kita Bahas Mengenai Masalah Tuhan Menjadi Manusia Apa Pak Cornelius KC Ini Bersedia Pak Silahkan Rai Kalau Kamu Hapal Rukun Islam Maka Kamu Akan Temukan Itu Perintah Datangi Mekah Untuk Cium Batu Disana Kamu Umat Islam Gak Paham Hukum Hukum Islam Jadi Susah Ditunjukin Coba Buka Rukun Islam Nomor 5 Apa Itu Perintahnya Ya Oke Saya Bersedia Kapan Di Waksinya Dan Di Mana Tempatnya Ya Oke Silahkan Pilih Lawan Ya Maunya Dengan Siapa Tempatnya Dimana Ya Tanggal Berapa Silahkan VN Kan Di Grup Ini Sudah Sudah Di Dijum Saja Lawannya Kamu Al-Ayubi Ya Jat Nga Gini Gini Masuk Ken Tidak Masuk 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 Di Zoom Itu Ya Siang Saya Bekerja Sambil Waan Begini Kalau Malam Saya Sudah Istirahat Jadi Gak punya waktu untuk zoom Ya Kalau Pak Cornelius KC ini Bersedia Ajak teman lah, jangan sendiri Pak Cornelius ini ajak teman Ajak teman Pak Cornelius KC ini Yang dianggap kompeten Seperti itu Ya Nah saya juga bawa teman Kalau maunya Pak Cornelius Kostya ini Maunya dengan saya Silahkan gak apa-apa Saya akan bawa teman Kan seperti itu Ya Silahkan katakan saja Ya di dunia nyata Tempatnya dimana Tanggal berapa, bulan berapa Silahkan VN kan di grup ini Kalau zoom ada zoom, zoom, zoom Saya gak suka zoom Ya Pak Cornelius Katakan VN kan di grup ini ya Tempatnya dimana Tanggal berapa Tanggal berapa Bulan berapa Silahkan Tentukan Saya tidak mau di zoom Ya Saya maunya di duta Di dunia nyata Kalau di zoom Itu kan masih bisa berkelit Oh bilang di kick lah Bilang ini lah Bilang itu Kan seperti itu Ya Tapi kalau di dunia nyata Ya Ayo Kalau kita mau diskusi Ya Sampai Sampai pipis di celana Gak apa-apa Ayo Ya Kalau di dunia nyata Saya bersedia Tentukan tempatnya Tentukan tanggalnya Dan tentukan bulannya Bulan berapa Dimana Ya Silahkan Pak Cornelius VN kan di grup ini Sudah sekarang Bersandi Banyak facilitas yang digunakan Yaitu Zoom Lima Riviar Itu aja Sudah sama aja Depat Sudah ya Sudah Repot-repot Jauh-jauh Harus pergi Harus jawa-jawa hotel Siapin segala macam Buat abang Berjuma Ini stream ya raja Oke Pak Cornelius kece Kalau di zoom Ya seperti halnya dulu Ya Saya pernah menantang Pak Cornelius ini Debat di Gerahamo Muallaf Ya Membahas siapa Nabi Isa dalam Al-Quran Dan membahas Yesus Siapa Yesus dalam Al-Kitab Apa balasan Pak Cornelius kece Di chat WA saya Hah Saya tidak bersedia Kalau di Gerahamo Al-Laf Kan seperti itu Padahal di Gerahamo Al-Laf kan ada moderatornya Ya Lagian Kalau di zoom Itu masih bisa berkelit Masih bisa berkilah Pak kece Ya Keluar sendiri Dibilang di gig Itu kan apa ya Masih bisa berkilah Berkelit Itu kalau di zoom Kalau di dunia nyata Kapan pun dan dimanapun Saya siap Kalau Pak Cornelius ini bersedia Ya Tentukan tanggalnya Berapa Bulan berapa Tempatnya di mana Ya Mudah Mudah Tanggal berapa Tanggal berapa Bulan berapa Tempatnya di mana Kalau Pak Cornelius sendiri Satu ya lawan satu Kalau Pak Cornelius bawa temen Ya saya juga bawa temen Seperti itu Pak Cornelius ya Kalau cuma di zoom Masih bisa berkelit Gini Lu dapat dari mana itu Ayat tadi Lu dapat dari mana Al-Quran surat berapa Ayat berapa Gini C ya Masalah Cim-cim batu Masalah nyembah batu itu Bukan itu Koek sekuensinya Memang kayak gitu Gini Lu lebih baik Baca hadis Baca hadis Baca Al-Quran Karena hadis Rasulullah Waktu dia dinaik Di punggung unta C Waktu dia dinaik Di punggung unta Batu hitam Hajar aswat itu Diclet Dissentuh Pakai tongkatnya Waktu sahabat Rasulullah C Sahabat Rasulullah Ini C ya Ngumandangin azan Di atas kaabah Nginjik batu hitam itu Kalau itu Tuhan Pertanyaan logikanya Kalau itu Tuhan Gak mungkin Seorang nabi Seorang Rasul Nyentuh Tuhannya Kayak Plek Plek Gitu Gak mungkin Terus Tuhan diinjik Injik sama Makhluk-makhluknya Gak mungkin Kalau kamu ya mungkin Kalau kamu ya mungkin Sebab Tuhan Tuhan kan punya patung Lagi Tuhan kan bicara Sesungguhnya Aku lebih tinggi Dari mahlukku Aku tidak setara Dengan mahlukku Kalau batu Termasuk mahluk Allah Kitaan Tuhan Gak mungkin Setara sama Batu Roy Wahidjul Baita Manistato'a Ilai Isabila Kata si Cornelius itu Wahidjul Baita Itu artinya Berhijrah Seperti itu Roy Dia pandai sekali Pinter sekali Dia bahasa Arabnya Roy Masalah cium batu itu Kece Itu bukan Di zaman Rasulullah aja Kamu tahu gak Ajar Rasulullah itu Sudah ada Di zaman mana Sudah ada Di zaman Ibrahim Sama Ismail Dikasih sama Malaikat Jibril Betul kan Makanya bukan Di zaman Rasulullah Itu menyebab batu Sudah ada Sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu Gak mungkin seorang Nabi Ibrahim Seorang Nabi Yang pilihan Tuhan Bapak segala bangsa Yang bapak itu Karena apa Awal biangnya Itu dari dia Kan gak mungkin Abraham di kitab Sujimu apa Kejadian Pasal Berapa tuh ya Pokoknya di kejadian Tuhan berkata Kepada Ibrahim Perjanjianku Kekal sama kamu Berarti Ibrahim Termasuk salah satu Yang dekat Sama Tuhan Gak mungkin Nabi Ibrahim Yang dekat sama Tuhan Itu nyembah batu Karena biang awal Hajar asod itu Datang dari Ibrahim Ya maksudnya gini loh Itu dapat dari mana Mereka kan gembor-gombor Kitab kuning Kitab kuning Kitab kuning Karyasi A Karyasi B Karena Rasulullah ngomong Kutinggalkan dua perkara Kalau kamu berpegang Kepada dua perkara ini Misalnya kamu Tidak akan tersesat Yaitu sunnah Dan ia itu Kitabullah Dan juga sunnah-sunnah Rasulnya Kalau kita kuning Bukan sunnah Rasulnya Itu si Kece itu Saya tantang si Cornelius Kece itu Berdebat dengan siapapun Muslim di grup ini Ya saya tantang di dunia nyata Biaya Biayanya si Cornelius ini Saya yang tanggung Seperti itu Apa jawabannya Minta di zoom Coba Kalau di zoom kan masih bisa bergilah Ya bergelit Tapi kalau di dunia nyata Sampai terkencing-kencing Sekalipun kan puas Roy Nah terima kasih Kamu Roy Sudah nyadar Bahwa kitab kuning itu Bukan sunnah Rasulnya Namun pertanyaan saya Kenapa itu yang dilakukan Sahad Dua kalimat sahadat Kan dari kitab kuning Solat lima waktu Juga dari kitab kuning Jakat juga dari kitab kuning Kenapa itu yang dilakukan Ayo Jawab itu pertanyaan Alasannya apa Berikan alasan Kalau memang kamu Tidak mengakui itu Dari kitab kuning Perintah Allah Apa alasannya coba Silahkan di jawab Roy C Kalau berani Membahas soal Solat Zakat Syahadat Ya Kitab kuning Hadis Jangan cuma di WA Jangan cuma di Zoom C Ya Tentukan tempatnya Dimana Ya Di dunia nyata ya Tempatnya Dimana Waktunya Kapan Tanggal Berapa bulan Berapa Silahkan Tentukan Hehehe Alayubi Boleh kamu berkuar-kuar Kalau nanti Kamu kewalahan Tidak bisa menunjukkan Dalil Kamu akan Disoraki Ya Kalau saya Di Gramo Alap Disoraki Ya Karena Diakalin Nama kalian Dijolimi Buktinya Ketika Siripa Sudah Tersudut Tidak bisa Menjawab Pertanyaan Maman Kece Saya Dijolimi Dikeluarkan Dikik Nggak bisa ngomong Kalian curhat Dengan temannya Begitu Oke Di Zoom Aja lah Masukin Banyak Orang-orang Kristen Saksinya Ya Jadi Jangan Kalian Bisa curang Sendiri Ya Adminnya Dari Kalian Coba Adminnya Di Grup Kristen Ada Saksi Ya Saya Yakin Kamu Nggak bakal Bisa Jawab Pertanyaan Maman Kece Ya Pokoknya Paling Mantap Maman Kece Ya Ayo Alayubi Maju Silahkan Pak Kece Minum Racun Wajum Juga Sama Banyak Penontonnya Uji Coba Di Sini Dulu Bisakah Kamu Menjawab Pertanyaan Muhammad Kece Itu Saja Uji Sini Dulu Jangan Sampai Nanti Kamu Nantang Di Dunia Nyata Kamu Terkencing Kencing Nggak bisa Jawab Pertanyaan Maman Kece Itu Saja Ya Karena Kamu Mengajak Di Dunia Nyata Saya Tahu Motivasinya Begitu Saja Ripa Sudah Nyungsep Dua Pertanyaan Tidak Satupun Terjawab Masih Saja Nongol Bah Tidak Tahu Malu Dasal Tebal Kulit Muka Sudah Nyungsep Ditanya Dua Pertanyaan Saja Kelabrakan Cari Pertolongan Ripa Ripa C Saya Tegaskan Sekali Lagi C Yang Namanya Berdiskusi Yang Namanya Berdebat Itu Ya Bertanya Dan Ditanya Kalau KC Bertanya Saya Menjawab Kalau Saya Bertanya Seharusnya KC Menjawab Itu Diskusi Yang Sehat C Bukannya Malah Bertanya 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 Dan Bertanya Gitu Sampai Kapan Kamu Mau Menjadi Penjawab Ayo Sampai Kiamat Kurang Dua Hari Baru Kamu Bisa Menjawab Seperti Itu C Maumu C C Aduh Muhammad KC Cornelius Yang Sangat 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 Dumu Ingat C Rasulullah Itu Mengikuti Sunnah Milah Ibrahim Milah Ibrahim Dari Awal Hajar Aswad Itu Datang Biangnya Induknya Yang pertama Sekali Dapat Batu Itu Adalah Ibrahim Dan Juga Ismail Ketika Ibrahim Dapat Batu Itu Ismail Dapat Batu Itu Dibawa Oleh Malik Jibril Datang Kepada Mereka Dicium Ciminya Dicium Ciminya Dicium Oleh Nabi Allah Ibrahim Dicium Oleh Nabi Allah Ismail Terus Karena Rasulullah Tadi Mengikuti Milah Hanya Ibrahim Dicium Juga Oleh Rasulullah Apa Ada lagi Loh Ini Satu Hadis Saya Lupa Perawihnya Siapa Tapi Ini Hadis Ini Ada Kalau Aku Tidak Melihat Rasulullah Dan Nabi Nabi Terdahulu Mencium Engkau Hay Hajar Aswad Sesungguhnya Aku Tidak Akan Mencium Lihat Lihat Kalau Aku Tidak Melihat Rasulullah Dan Informasi Dari Rasulullah Bahwa Nabi Nabi Terdahulu Mencium Sesungguhnya Aku Tidak Mencium Hay Hajar Aswad Nah Berarti Itu Bukan Tuhan Kami KC Cornelius Yang Sangat Sangat Cium Tidak Terima kasih telah menonton!